Yakunu fi akhir zaman kawmun afdhalu a'malihim addalawum bainahum yusammawna al-antar Akan ada masa dimana semuanya merasa ibadah yang paling istimewa adalah siapapun yang menang cacimaki Afdhalu a'malihim addalawum bainahum Yang merasa bahwasannya ibadah paling istimewa adalah menghina orang lain, mencacimaki orang lain Loh ini sudah diprediksi Pak, sudah diprediksi Memang benar Rasulullah s.a.w. para sohabat, para ulama-ulama terdahulu bukan dukun Pak Tapi hampir semua yang bersifat mudare, yang berlafatkan mudare, yang menunjukkan zaman mustakbal itu rata-rata semuanya kejadian Rata-rata semuanya kejadian Terima kasih Yang ngajinya itu memang buat cari makan Dan hanya buat bangga-banggaan saja Ini masalah Ini masalah Setiap hari keluar dari mulutnya ajaan pada Allah s.w.t Cuma dia sendiri itu pelari Dia ini pelari dari Allah s.w.t Karena kita ini santri, kita ini orang Islam Dalam setiap langkah kita harus ada dalil Termasuk menolak ini harus ada dalil Saya khawatir, saya itu masuk di kategori itu Tokoh-tokoh muda yang omongannya, ajaannya malah membuat orang lain berbenturan Orang lain bermusuhan Orang lain tidak bersatu, tidak kompan Sangat provokatif Dan yang paling membahayakan adalah Ini penting ini pak Dan ketika era itu ada Para sesepuh itu kemudian dianggap tidak murtata Sesepuh itu dianggap tidak menjadi penting Nah ini masalah Masalah Saya masih ingat apa yang disampaikan oleh K. Mustafa Bisri beberapa kali Beberapa kesempatan mengingat Kalau Kiai betul itu sebetulnya gak begitu banyak dalil Betul, kayak awan-awan macam duduk Kiai, kudun dalil pak Kudun dalil Kalau Kiai betul gak kakek yang dalil Karena apa? Karena Kiai-Kiai itu dalil Sudah tidak lagi di otak dan mulutnya Tapi sudah ada di hati dan perilakunya Itu Kiai Itu Kiai Mengapa kita ini sangat penting untuk bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Jelas dalam kitab Wianah dikatakan itu sebagai wujud rasa syukur kita Mengingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengatakan Ada yang mengatakan Kalau tidak ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kalian semua tidak akan pernah tercipta Kemudian kita disuruh sholawat Sholawat itu Untuk mengatasi muacem Pukanggarawayi duki istiqomah Mantep Yakin dengan sholawat selesai Selesai Sudahlah Kamu mengatakan sholawat kepada aku Semua masalah akan selesai Makanya saya tidak heran ketika Simbah Ye Munif Kusumo mengatakan Jangankan kamu tidak laku Jangankan kamu punya hutang Jangankan kamu punya masalah-masalah Hutang kamu sebenarnya sebesar gunung kidul saja Pokoknya awakmu itu istiqomah Mantep Bisolah Alain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Selesai Sengdadi masalah Adik-dadi santri Kadang-kadang tidak patah mantep Itu masalah Akan ada masa dimana Semuanya merasa Ibadah yang paling istimewa Adalah siapapun yang menang cacimati Yang merasa bahwasannya Ibadah paling istimewa Adalah Menghina orang lain Mencacimati orang lain Loh Ini sudah diprediksi Pak Sudah diprediksi Memang benar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Para sohabat Para ulama-ulama terdahulu Bukan dukun Pak Tapi hampir semua yang bersifat mudare Yang berlafatkan mudare Yang menunjukkan zaman mustakbal Itu rata-rata semuanya kejadian Rata-rata semuanya kejadian Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu sangat suka Dengan hambanya yang pintar cari pekerjaan Untuk tidak merepotkan perang lain Dan Allah sangat tidak tertarik dengan hambanya Yang ngaji tujuannya untuk cari uang Makanya Hassan Basri mengatakan Uku batul ulama mautul kolbi Uku batul ulama itu mautul kolbi Wa mautul kolbi Itu tolaku dunia Tapi bi amalil akhir Makanya dari dulu Saya itu sudah yakin Bahwa agama ini bisa dijual Laku gitu Artinya jangan Sekarang banyak ya Para kiai-kiai kita mengatakan Sudahlah jangan terperdaya Dengan kata-kata yang membawa-bawa agama Untuk tujuan sesuatu Karena memang agama itu mudah Untuk menggerakkan itu semua Wa mautul kolbi Itu tolaku dunia Tapi bi amalil akhir Oh ya kayak tadi itu Kayaknya Kala Allahu da'ala Wa kala Rasulullah Wa kala ashabuhu Syaih Guru itu harus berhenti itu Harus berhenti itu Saya ini selalu siap-siaga Untuk selalu menolong Murid-murid saya Pecinta saya Orang-orang yang mencintai saya Semuanya saya tolong Kapanpun Dia terfleser Kapanpun dia butuh Hayyaw wa maitah Baik dia masih hidup Ataupun dia sudah mati Ya kan Kita insya Allah akan selalu dalam Posisi baik-baik saja Selamat Selamat Yang sepuh-sepuh masih suger Yang sepuh-sepuh masih ada Dan kemudian yang muda-muda ini Siap ngaji Siap ngangsukawaruh Kalau dalam bahasa jawanya Siap nyecep ilmu Siap menderek Ini dawuh-dawuh Dan arahannya Fa'idha halakal awal Qobla ayyata'allamal akhir Halakal as Kalau sampai yang sepuh-sepuh itu Keburu meninggal Dan kemudian kita-kita Tidak punya kesempatan Untuk nyecep Untuk ngaji kepada beliau-beliau Wal-iyadhubillah Halakal nas Itu baru Situasi sangat mengkhawatirkan Kalau memang orang itu Benar-benar ilmiah Benar-benar i'ai betul Benar-benar orang yang istimewa Dia hanya disibukkan Oleh dirinya sendiri Disibukkan dengan Aibnya Dirinya sendiri Tidak sampai Atau tidak punya kesempatan Untuk ngurusi orang lain Itu tidak mungkin Tidak mungkin Kalau dia memang seperti itu Perwataan Tidak punya dia kok Waktu untuk ngurusi orang lain Dia hanya ngurusi dirinya sendiri Orang itu memang punya watak dasar Yang cukup tidak menarik Yang cukup tidak menarik Sangat menyukai dirinya Sangat menyukai dirinya sendiri Dan tidak mampu melihat Kecuali hal-hal yang positif Atas dirinya Dan memang manusia itu Manusia itu punya watak Punya watak Selalu gak suka Dengan orang yang tidak selaras Entah itu pikirannya Entah itu Pekerjaannya Dan lain sebagainya Hobinya atau apa Memang gak suka Dan dia tidak bisa melihat orang lain Kecuali keburukan-keburukan Yang paling bahaya adalah Kadang-kadang Kecintaannya kepada dirinya Itu terlalu berlebihan Sampai-sampai Dia melihat Keburukan itu semua Adalah hal-hal yang positif Terima kasih